selamat datang di kelas fisika pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang listrik statis yaitu kita membahas tentang muatan listrik yang dalam kondisi diam kemudian interaksi diantara muatan dengan lingkungannya baik untuk mengawali pembahasan kita atau diskusi kita pada kali ini kita akan mengawali pada pembahasan tentang medan listrik apakah medan listrik itu medan listrik itu adalah suatu besaran yang nilainya bergantung pada jarak sebagai akibat adanya muatan listrik nah untuk itu maka agar lebih mudah kita menggambarkan ilustrasi itu mari kita lihat simulasi berikut oke ini adalah angkesumsikan bahwa warna hitam itu adalah sebuah ruang yang dalam kondisi kosong tidak ada materi sama sekali maka ketika dalam suatu ruang tidak ada materi maka disitu juga tidak ada besaran-besaran yang dikebutkan oleh materi itu jika kemudian kita letakkan sebuah benda titik permuatan maka kita lihat nah di sekitar titik permuatan ini ada yang namanya medan listrik jadi medan listrik itu adalah besaran yang ditimbulkan oleh benda permuatan listrik yang nilai dari medan itu merupakan fungsi dari jarak kita lihat semakin jauh dari muatan sumber ini tanda panah ini semakin redup ini menyatakan nilainya semakin kecil ketika muatannya positif maka arah medan listrik itu menjauhi muatan sumber ini dia selalu menjauhi arah muatan arahnya selalu menjauhi muatan sumbernya nah kemudian bagaimana jika muatan itu negatif ketika muatan itu negatif maka arah medan listrik menuju ke muatan negatif ini dan sama halnya dengan muatan positif medan listrik yang dihasilkan oleh muatan negatif juga merupakan fungsi dari jarak semakin jauh nilainya semakin kecil ini tergambarkan dalam simulasi ini tanda panahnya semakin jauh gambarnya semakin redup nah itu adalah medan listrik ketika dalam suatu ruang ada sebuah benda titik permuatan listrik maka di ruang itu juga akan muncul medan listrik jika muatan ini hilang maka ruangan itu juga akan hilang medan listriknya bagaimana dengan besarnya medan listrik nanti kita akan pelajari bagaimana untuk menentukan menghitung besarnya medan listrik tapi sebelum kita menghitung sana perlu diketahui bahwa medan listrik adalah suatu besaran vektor karena ini besaran vektor maka nanti dalam pengoperasiannya harus memenuhi kaedah operasi vektor yang kita bahas di pertemuan sebelumnya nah sekarang kita akan memulai pembahasan kita tentang bagaimana persamaan untuk medan listrik tadi kita sudah melihat bahwa ketika ada muatan titik misalkan ini positif maka ada medan listrik yang arahnya menjauhi muatan ini yang nilainya semakin jauh dari muatan ini nilainya semakin kecil kalau muatannya negatif maka arah medan itu menuju ke muatan negatif ini nah seperti ini ini ada medan ini ada muatan hi misalkan ini juga ada muatan hi ini positif ini negatif nah untuk menentukan besarnya e di suatu titik misalkan kita disini ada oh ya saya gambarkan misalkan ini adalah titik pengamatan kita titik p yang jaraknya yang jaraknya adalah r dari muatan ini dari muatan hi atau muatan sumber hi ini adalah r maka nilai medan listrik di titik p itu nanti kita bisa menentukan besarnya besarnya ini arahnya balik sana dengan menggunakan persamaan e sama dengan suatu konsala pembanding k maaf suatu konsala k kemudian dikalikan dengan hi ini adalah muatan sumber yang menyebabkan adanya medan listrik di titik p per r kwadrat jadi e ini adalah besarnya medan listrik satuannya newton per kulomb kemudian k ini nilainya 9 kali 10 bangkat 9 newton meter kwadrat per kulomb kwadrat atau persegi kemudian untuk hi ini adalah muatan sumber satuannya kulomb kemudian R adalah jarak titik pengamatan ke muatan sumber nah ini ini satuannya meter persamaan 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 E sama dengan k hi per r kwadrat inilah persamaan untuk menentukan besarnya medan listrik pada jarak R dari sumber muatan atau sumber listrik hi itu sumber muatan hi sedangkan arahnya ini mengikuti bentuk sumbernya apakah dia positif atau negatif jadi persamaan ini adalah untuk menghitung besarnya saja tapi yang perlu diketahui lagi adalah bahwa medan listrik itu adalah besaran vektor jadi medan listrik ini adalah besaran vektor sedangkan ini adalah untuk mengukur besarnya atau untuk menghitung besarnya medan listrik oke itu adalah ketika ada sebuah benda bermuatan kemudian kita menentukan berapakah nilai dari medan listrik di suatu titik yang berjarak R dari muatan sumber maka kita bisa menghitungnya menggunakan E sama dengan K kalikan hi per R kuadrat nah selanjutnya bagaimana jika dalam suatu ruang itu diberi dua buah muatan baik itu muatan sejenis positif positif atau negatif negatif atau muatan yang berbeda jenis nah mari kita lihat simulasinya nah ini dalam satu ruang belum ada muatan kemudian ada benda bermuatan listrik usahakan positif maka disitu akan muncul medan listrik yang arahnya menjauhi muatan itu jika kemudian ada muatan lagi positif maka muatan yang kedua ini juga akan menghasilkan medan listrik sehingga nanti ada interaksi di dalamnya nah perhatikan disini ini dia tidak pernah berpotongan sama sekali jadi ada bagian disini nilainya ternyata disini tampak sangat buram jadi nilainya sangat kecil tering tolak menolak oke kita jauhkan kita ubah posisinya bagaimana jika kemudian kedua muatan ini negatif nah ini sama jadi arahnya beda arahnya dengan yang positif positif tadi kemudian jika salah satunya positif nah ini ini adalah gambaran dari medan listrik ketika dalam ruang itu terdapat dua buah muatan listrik nah kemudian ketika ada dua buah muatan ini lalu bagaimana dengan kuat medan di suatu titik pengamatan misalkan disini kita letakkan sebuah titik pengamatan nah lalu bagaimana dengan medan di titik ini baik kita akan membahas itu bagaimanakah muatan atau bagaimanakah kuat medan listrik di suatu titik pengamatan di sekitar muatan sumber yang sebanyak dua ini jika ada dua buah muatan kita asumsikan disini adalah misalkan muatan plus V kemudian ada satu lagi muatan disini misalkan atau kita ambil disini saja ini negatif V yang ditanyakan adalah bagaimanakah besarnya medan di titik P ini bagaimanakah besarnya medan di titik P berarti nanti kita harus menggunakan prinsip operasi vektor kenapa demikian karena medan itu medan listrik ini adalah besaran vektor jadi kemuatan K ini akan menghasilkan medan karena ini positif maka arah medan itu menjauhi muatan sumber ini adalah medan listrik yang dihasilkan oleh muatan K kemudian di titik P ini juga akan mengalami medan yang dihasilkan oleh muatan min K ini muatan min K jadi ini akan menghasilkan medan yang arahnya menuju ke min K jadi ini adalah vektor E akibat muatan G nah lalu bagaimana dengan total medan di sini maka untuk mencari resultannya karena E adalah besaran vektor maka untuk menentukannya harus menggunakan operasi vektor jadi nanti kita menggunakan prinsip jajar genjang nah ini adalah E resultan jadi E vektor E R atau resultan ini adalah penjumlahan dari E G vektor E G ditambah dengan vektor E G kecil lalu bagaimana dengan besarnya ER karena ini adalah vektor dan kemudian ini akan bentuk sudut teta maka besarnya ER itu bisa kita peroleh melalui persamaan ER sama dengan akar E E G besar besar kuadrat besarnya E G besar kuadrat ditambah dengan E G kecil yang besarnya ini dikuadratkan plus 2 kali E G besar E G kecil dikalikan cos teta nah ini adalah besarnya resultan vektor medan listrik di titik P dimana untuk masing-masing E G besar berarti nanti adalah K G besar per R G R G besar ini adalah jarak dari muatan plus G ke titik P ini adalah R G sedangkan dari P ke G kecil ini yang negatif itu adalah R G kecil jadi nilai dari E G itu adun adalah K G kecil per R G kecil jadi masing-masing kita bisa menentukan besarnya nah itu adalah resultan medan listrik nah karena misalkan yang kita bahas ini ada dua muatan kemudian medan listrik itu adalah vektor maka mungkinkah resultan medan itu bernilai 0 nah itu mungkin jadi kapan medan listrik resultan itu bernilai 0 jadi resultan medan listrik akan bernilai 0 jika kedua medan listrik yang dihasilkan oleh masing-masing muatan sumber itu arahnya arahnya berlawanan dan besarnya sama nah jadi misalkan disini saya memiliki muatan positif hi bisa misalkan hi1 kemudian disini ada muatan negatif hi2 kemudian kita akan mengamati dimanakah titik yang menghasilkan resultan bernilai 0 tentu saja agar ini berlawanan medan listrik harus segaris agar menghasilkan medan listrik yang segaris maka wilayah yang mungkin itu adalah di sepanjang garis ini yang menghubungkan antara kedua muatan dari sepanjang garis ini ada kemungkinan untuk nilainya 0 nah kemudian kita akan coba mengamati memprediksi kemungkinan dimanakah nilainya medan itu 0 misalkan kita ambil disini titik P anggap saja ini P1 di titik P1 maka disitu akan ada medan yang dihasilkan oleh hi1 karena hi1 adalah positif maka disini menghasilkan medan yang menjauhi hi1 maka ini adalah hi1 kemudian di titik P1 ini juga ada medan yang dihasilkan oleh hi2 karena hi2 adalah negatif maka medan di titik P1 ini yang disebabkan oleh hi2 itu arahnya menuju kemuatan negatif ini adalah hi2 kemudian kita ambil misalkan sebuah titik disini ini adalah P2 kemudian ada lagi titik pengamatan misalkan ini adalah P3 nah di titik P2 disini ada medan yang dihasilkan oleh hi1 positif berarti menjauhi kemuatan hi1 jadi inilah e1 kemudian di titik P2 ini juga ada medan yang dihasilkan oleh hi2 karena ini kemuatan negatif berarti arahnya menuju ke hi2 jadi ini e2 kemudian di titik P3 ini ada medan yang dihasilkan oleh hi1 karena hi1 positif berarti medan disini menjauhi kemuatan positif hi1 ke arahnya ke kanan e1 kemudian di titik ini juga ada medan yang dihasilkan oleh hi2 karena hi2 negatif maka ini arahnya ke kiri ini adalah e2 dari tiga titik ini P1 P2 dan P3 yang memungkinkan nilainya 0 adalah yang arah vektor e1 dan e2 berlawanan sesuai dengan syarat ini berlawanan berarti disini di titik P2 ini tidak mungkin tidak mungkin resultannya 0 karena arahnya sama maka saling menjumlahkan justru akan semakin besar sedangkan di P1 dan P3 ini arahnya berlawanan maka memungkinkan nilainya 0 itu karena arahnya berlawanan nanti akan nilainya 0 ketika besarnya sama jadi kalau ada dua muatan yang berbeda maka yang memungkinkan nilainya 0 itu adalah di sisi luar ini di P1 atau P3 bagaimana jika muatannya sama jika misalkan ada muatan sumber yang sejenis sebanyak dua ini ada plus H1 disini ada plus H2 kemudian kita tarik garis hubung antar kedua muatan kita ambil misalkan titik pengamatan sepenyak 3 di sisi kiri ada P1 di antara kedua muatan ada misalkan P2 di sisi kanan ini ada P3 kita analisa satu persatu di titik P1 ini ada medan yang dihasilkan oleh G1 G1 positif maka arahnya menjauhi nah ini adalah E yang kipat muatan satu kemudian di titik P1 juga ada medan yang dihasilkan oleh G2 arahnya karena ini positif maka juga arahnya menjauhi misalkan ini ke sana E 2 kemudian di P2 ini ada medan yang dihasilkan oleh G1 arahnya menjauhi G1 karena G1 positif kemudian di titik P2 ini juga ada medan yang dihasilkan oleh G2 karena ini positif maka arahnya ke kiri menjauhi muatan G2 nah kemudian di titik P3 P3 disini ada medan yang dihasilkan oleh E1 arahnya menjauhi G1 seperti ini E1 kemudian di titik P ini juga akan dihasilkan medan yang dihasilkan oleh G2 arahnya menjauhi G2 misalkan ini adalah E2 nah dari gambaran ini maka disini E resultannya tidak mungkin bernilai 0 karena arahnya sama maka ini akan saling menguatkan disini pun juga demikian maka E resultan ini tidak mungkin 0 karena arahnya sama jadi disini yang memungkinkan nilainya 0 karena E1 dan E2 berlawanan nanti ketika E1 dan E2 nilainya sama maka E resultannya 0 jadi nanti jika E1 sama dengan E2 maka ER sama dengan 0 karena saling berlawanan arah nah kemudian bagaimana jika memuatannya kedua sumber itu adalah negatif jadi misalkan ini ada min G1 kemudian disini ada min G2 kita tarik garis penghubung antara kedua memuatan dan kita ambil tiga titik pengamatan disini ada P1 P2 dan disini ada P3 oke kita analisa di titik P1 medan yang dihasilkan oleh G1 karena ini G1 negatif maka akan menghasilkan medan yang menuju ke arah muatan G1 kita beri nama E1 di P1 ini juga akan dihasilkan medan akibat dari muatan G2 G2 negatif berarti arah medannya menuju ke G2 ini ada E2 sedangkan di titik P2 ada medan yang dihasilkan oleh G1 arahnya menuju ke G1 karena G1 negatif makin E1 kemudian disini juga ada medan yang dihasilkan oleh G2 yang arahnya menuju ke G2 namanya E2 kemudian di titik P3 ada medan yang dihasilkan oleh G1 namanya E1 arahnya menuju ke G1 kemudian juga ada medan yang disebabkan oleh G2 arahnya menuju G2 kita beri nama E2 nah kalau kita perhatikan sini P1 vektor E1 dan vektor E2 itu arahnya searah maka E resultannya itu tidak mungkin 0 di P3 juga demikian karena kedua vektor arahnya sama maka ER resultannya tidak mungkin 0 sehingga ini yang memungkinkan 0 adalah di P2 karena arah E1 dan E2 berlawanan maka jika E1 sama dengan E2 maka diperoleh ER sama dengan 0 baik itulah pembahasan kita hari ini semoga ada manfaatnya terus semangat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati